Hari ini, wali murid masih mengantri di Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Pada wali murid mengeluhkan sistem zonasi karena menguntungkan siswa yang memiliki nilai kurang bagus tapi bisa sekolah di negeri. Sejumlah wali murid antri PBDB di Dinas Pendidikan Kota Surabaya siang tadi, sejumlah wali murid menunggu panggilan untuk masuk ke ruangan pendaftaran PBDB. Banyak dari wali murid mengeluhkan sistem zonasi yang menurut mereka menyulitkan dan membuat anaknya tidak bisa sekolah di negeri. Banyak dari wali murid yang rela meninggalkan pekerjaan demi anaknya bisa bersekolah. Seperti yang diunggapkan salah satu orang tua siswa, Laksana Dewi mengaku jika kesian dengan anak-anak yang memiliki nilai bagus tapi tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Menurutnya sistem zonasi ini menguntungkan bagi siswa yang memiliki nilai kurang karena jarak rumah dengan sekolah dekat sehingga bisa masuk ke sekolah negeri. Tapi berbeda dengan siswa yang memiliki nilai bagus tapi tidak bisa sekolah di negeri karena terhalang jarak. Dewi mengatakan jika pemerintah bisa memberikan fasilitas sekolah swasta bisa bebas SPP seperti negeri tidak masalah jika anaknya bersekolah di swasta. Menurutnya sistem zonasi ini sama saja 3 tahun sekolah di kalahkan Google Map. Kenapa anak-anak yang nilainya bagus tapi tidak bisa masuk ke sekolah negeri hanya karena meter itu tadi, jarak tadi. Sedangkan mereka-mereka yang nilainya rendah, mereka bisa masuk negeri karena jarak rumah mereka dengan sekolah dekat saja. Terus gimana keadilannya? Kalau memang solusinya kendirian pendidikan bilangnya solusinya cuma swasta. Kalau memang swasta, bisa kan? Dignas memfasilitasi swasta seperti negeri. Yang SPP-nya tidak membayar setiap bulan. Yang kualitas sekolahnya sama. Bisa enggak? Itu aja. Laksana Dewi mengharapkan kepada pemerintah terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera merubah dan mengevaluasi sistem PBDB dengan sistem zonasi. Berwanda Eka Disa, Surabaya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.